Salah satu sopir PT Sawit di Bungkulu dilaporkan ke Polsekretu Agung atas dugaan tindak pidana penggelapan. Pihak perusahaan merasa dirugikan sebesar 5,4 juta rupiah setelah sopir tersebut membawa kabur uang jalan milik perusahaan. Dalam laporan pihak perusahaan ke polisi dugaan penggelapan ini terjadi pada 24 Januari 2024 lalu. Terduga pelapor menyalahgunakan uang jalan angkutan sebesar 5,4 juta rupiah yang semestinya uang tersebut untuk keperluan pengantaran barang CPO menuju salah satu perusahaan lainnya. Bahkan tidak hanya uang yang dilarikan sopir tersebut mobil milik perusahaan PT Sawit tersebut. Oleh pelaku juga ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan lintas barat Desa Batu Kuning, Kecamatan Pasar Mana, Bengkulu Selatan. Mendapat informasi itulah pihak perusahaan yang merasa dirugikan melaporkan peristiwa ke Polsek Ratu Agung dengan kerugian sebesar 5,4 juta rupiah. Ke Polsek Ratu Agung AKPE di Hermanto Purbasa dikonfirmasi jika untuk identitas pelaku sudah pihaknya kantogi, sementara penyidik masih bekerja mendalami keberadaan pelaku. Kita sudah mengantongi identitas tersangka ya bahkan laporan dari pemilik perusahaan yang menggelapkan itu menggelapkan uang jalan. Kemudian mobilnya di tengkit juga di tenggal. Itu sudah kita akan tahu. Mudah-mudahan rekan-rekan penyidik dan menunjukkan uang kita sedang melakukan.